teman-teman ini nah ini bisa dilihat ini adalah wire nah ini ya teman-teman nah ini kita buka ini penguncinya Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel Toner ya teman-teman hari ini aku mau buka mesin lagi ya teman-teman servis ringan-ringan ya teman-teman hari ini aku mau membersihkan wire atas yang dibawah drum ya teman-teman oke teman-teman lalu saja kita buka mesinnya jadi teman-teman membuka wire atas itu kita keluarkan dulu ini ya teman-teman box Toner ini ya teman-teman disini ini kita buka dulu ini bautnya sudah saya lepas sebelumnya nah ini ya teman-teman ini nah ini bisa dilihat ini adalah wire nah itu ya teman-teman nah ini kita buka ini penguncinya ini sebenarnya cara membukanya ini sudah banyak teman-teman di konten-konten saya sebelumnya itu oke sudah dilepas penguncinya dorong ke atas kemudian ini tarik tarik keluar nah ini ya teman-teman nah ini teman-teman ini sebenarnya tidak terlalu kotor ya teman-teman tapi saya cek aja karena sudah lama tidak saya cek tidak saya berkena ini teman-teman tuh nah bisa dilihat tangan saya atau ya teman-teman nah jadi ini ada satu kejadian teman-teman bahwasannya teman-teman ada yang timbok ke saya jadi pas dia membersihkan wire ini teman-teman tiba-tiba pas dipasang lagi itu hasilnya putih polos nah jadi ini teman-teman perlu diperhatikan ini teman-teman nah disini kan ada wire nah ini teman-teman nah ini di satu ada dua pasang kiri dan kanan nah salah satunya itu teman-teman subscriber itu bertanya setelah saya bersihkan saya pasang kembali itu hasilnya putih polos ternyata salah satu dari wire kiri-kanan ini ada yang putus teman-teman acara menggantinya itu dia kurang tahu ya teman-teman tidak bisa jadi saya bagus saya pasang lagi kemudian karena dia di toko dia itu ada stop wire nah jadi teman-teman perlu diperhatikan jadi hati-hati teman-teman jika membersihkan ini ya teman-teman hati-hati pakai kuas yang ukurannya kecil jadi dia bisa masuk ke sela-sela ini teman-teman terus bersihkan dengan tisu tisu kering nah jadi teman-teman teman-teman untuk wire atas ini yang bisa menyebabkan putih polos itu karena kedua sisinya ini kedua sisi wire kiri-kanan ini ada yang putus wire itu teman-teman kawat teman-teman nah ini ya teman-teman nah ini kawat-kawat ini nah ini kawat-kawat ini kalau misalkan ada yang putus ada yang putus atau ada yang renggang sedikit itu hasilnya kurang bagus teman-teman tidak bagus di samping itu juga toner toner itu harus bagus juga eh teman-teman kalau wirenya wire yang di dalam ya teman-teman kalau salah satunya putus aja itu hasilnya putih polos sama dengan wire bawah juga begitu teman-teman dan caranya oke teman-teman saya rasa itu saja ini sebenarnya masih besar teman-teman karena untuk pengobrasian fotokopi tidak terlalu banyak jadi hasil fotokopi ini tidak terlalu kotor teman-teman oke teman-teman saya rasa itu saja acara untuk cara pasang cara membuka wire atas itu teman-teman cek aja ya teman-teman di video saya yang lama itu sudah banyak cara tutorialnya jadi teman-teman itu saja yang dapat saya bagi-bagikan hari ini ke teman-teman semua semoga bermanfaat terima kasih sudah mengikuti video selanjutnya hari ini sampai bertemu di video-video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati